Intro Menatap bukit Menyibat rerumputan Tegarnya alam anugerah sang kuasa Petualang dengan dunianya Mendaki puncak demi puncak Petualang dengan dunianya Susuri tanah sampai ke dalam Tegarnya alam anugerah sang kuasa Panas menyengah tak surutkan tekan Dinginnya malam tak boyahkan niat Petualang dengan dunianya Mendaki puncak demi puncak Petualang dengan dunianya Susuri tanah sampai ke dalam Petualang tak sempat berhenti Mencari jati diri dalam ikatan Atribut kebanggaan tak kau lepaskan Sampai garis terakhir Sampai garis terakhir Panas menyengah tak surutkan tekan Tinginnya malam tak goyahkan niat Petualang dengan dunianya Mendaki puncak demi puncak Petualang dengan dunianya Petualang dengan dunianya Susuri bumi sampai ke dalam Petualang tak sempat berhenti Mencari jati diri dalam ikatan Oh atribut kebanggaan Telah kau lepaskan Sampai garis terakhir Sampai nafas terhenti Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Al-lazibi Nuri jamalihi Ad-do'akulubal'arifin Wabihaybati jalalihi Akhraqafu'adal'asyikin Wa'amra sirul wasilin Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Rabbul alamin Wa ashhadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh asrafal anbiya Iwal mursalin Sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Subhanaka Allahumma Rabbana Wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Astaghfirullahaladzim 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum Wa atubu ilaih Min jami'il ma'asi wa zhunub La hawla wa la kuwata Illa billahil aliyyil azim Ratusan ayat di dalam Al-Quran Yang menceritakan tentang perjalanan Rasul dengan Bani Israel Siapa Rasul itu sesungguhnya? Menurut Al-Quran Rasul itu adalah para utusan Kalau ada kata-kata Rasulullah Berarti para utusannya Allah Kata Rasul kalau belum digandengkan dengan Allah Itu berlaku umum Kata Rasul sendiri artinya adalah utusan Jadi kalau Rasulullah berarti utusan Allah Siapa saja utusan Allah? Ya tentu saja Orang-orang yang diutus oleh Allah Yang sudah mendapatkan restu dari Allah Dan para utusan Allah ini Tentu saja tugasnya adalah Mengajak Bani Israel Siapa Bani Israel? Bani itu artinya kaum Kelompok Isro itu artinya berjalan Eli itu artinya Tuhan Bani Israel adalah kelompok Kaum Siapa saja orangnya Dari mana saja datangnya Apa saja sukunya Apa saja bangsanya Apa saja warna kulitnya Kalau dia mau berjalan menuju Allah Menuju Tuhannya Maka disebut Bani Israel Dialog tentang Rasulullah Dengan Bani Israel Di Quran sangat banyak Tapi saya akan mengutip Dua ayat saja Yang pertama di Quran Surat Ali Imran Ayat yang ke-49 Yang kedua Yang bernada sama Yaitu di Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 110 Hampir sama isinya Cuma redaksinya agak sedikit berbeda Kalau saya urai Dua ayat itu Perlu waktu yang panjang Tapi saya akan mengambil inti sarinya saja Apa sesungguhnya tujuan Para Rasulullah Mendatangi Bani Israel Tujuannya cuma tiga Yang pertama Ingin menyembuhkan penyakit buta Yang diderita oleh Bani Israel Yang kedua Ingin menyembuhkan penyakit kulit Yang diderita oleh Bani Israel Dan yang ketiga Dan yang ketiga adalah Ingin membangkitkan kematian jiwa Sang Bani Israel Jadi inti sarinya cuma tiga Jadi yang pertama Saya ulang lagi Untuk menyembuhkan penyakit buta Yang diderita oleh Bani Israel Yang kedua Untuk menyembuhkan penyakit kulit Dan yang ketiga Untuk membangkitkan kematian Sang jiwa Bani Israel Seorang pasien Yang menderita Sebuah penyakit Tentu saja baru bisa disembuhkan Kalau dia mau berterus terang Kepada sang terapis Seorang pasien Yang berbohong kepada dokter Walaupun dokter mungkin Juga tahu Saat dibohongi Tentu saja Tidak akan terlalu bagus Untuk menyembuhkan Sakit yang dideritanya Itu sebabnya Seorang yang berpenyakit Baru bisa disembuhkan penyakitnya Kalau dia mau jujur Dan berterus terang Tentang penyakitnya Bagaimana mungkin Sang terapis Bisa menterapi penyakit Kalau si pasien sendiri Tidak menyadari tentang Sakit yang dideritanya Kalau begitu Ada lanjutan Pikiran yang lebih dalam Siapa Bani Israel itu sesungguhnya Bani Israel itu Bukan sekedar Orang yang mengidap Tiga penyakit tadi Tetapi dia justru juga Menyadari Kehadiran penyakitnya Dan mau berterus terang Jujur tentang penyakit yang dideritanya Jadi ini sudah agak dalam sedikit Pengertian Bani Israel Bagaimana mungkin Bagaimana mungkin dia sukses Menuju Tuhan Dalam proses pencarianya Kalau dia tidak pernah tahu Apa hambatan-hambatan Yang menghambat perjalanan dia Menuju Tuhan Sehingga banyak orang yang sibuk Tapi tidak sukses Dia merasa sedang berjalan Menuju Tuhan Padahal dia sesungguhnya Sedang berbalik arah Dari arah Tuhan yang dia tuju Dia merasa sedang berlari Menuju Tuhan Tetapi sesungguhnya Dia sedang berlari Menjauhi Tuhan Dia merasa sudah berada Di hadapan pintu Di hadapan Tuhan Tapi sesungguhnya Pintu yang di hadapan dia Bukan pintu Tuhan Pintu persepsi Ciptaan dia sendiri Itu sebabnya Banyak sekali Orang yang mengaku beragama Dan kalau ditanya Dia mengaku Menyebah Tuhan Yang menciptakan dia Tapi dia tidak sadar Karena sesungguh yang dia sembah Bukan Tuhan yang menciptakan dia Tapi Tuhan yang diciptakan Oleh dia sendiri Kalau begitu ada Orang yang beragama Menyebah Tuhan Ciptaannya sendiri Ya tentu saja Banyak Cuman dia tidak sadar Karena dia buta Karena dia masih mengidap Penyakit Karena dia masih Mati jiwanya Belum dibangkitkan Dari kematian jiwanya Itu sebabnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Seribu Lima ratus tahun yang lalu Berulang-ulang mengatakan Kiamat sudah dekat Kiamat sudah dekat Kiamat sudah dekat Tapi sayang sekali Banyak orang yang gagal Paham Memahami kata Kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah Kiamat itu dari kata Kiam Kiam itu artinya Bangkit Berdiri Tegak Itu kiam Makanya Kiamul lail Itu artinya Bangkit Berdiri Bangun Tengah malam Tapi sayang sekali Kata kiamat Seling dikaitkan dengan Kata hancur Hancurnya alam semesta Itu yang disebut dengan Kiamat Ini perbedaan pengertian Yang beredar selama ini Dengan yang disampaikan Rasulullah Kiamat itu sendiri Artinya bangkit Kiamat sudah dekat Kiamat sudah dekat Kiamat sudah dekat Kata dekat Berarti berbicara Konsep ruang Kata dekat Bukan berbicara Konsep waktu Kalau waktu Itu sebentar Artinya Dekat itu Berbicara Konsep ruang Kalau kiamat Sudah dekat Dekat dengan Dekat dengan apa Kalau kiamat sudah dekat Dekat dengan siapa Kalau kiamat sudah dekat Dekat dengan siapa Karena dekat itu Harus ada referensi Rumah saya dekat Dekat dengan rumah siapa Kota saya dekat Dekat dengan apa Stasiun itu dekat Dekat dengan mana Apa referensi Anda Jadi kata dekat Selalu dikaitkan dengan Dengan sebuah referensi Kiamat sudah dekat Dekat dengan siapa Ya tentu saja Dekat dengan orang-orang Yang siap untuk Mengalami kiamat Kiamat sudah dekat Dekat dengan siapa Dengan orang yang siap Untuk bangkit Dari keterpurukan Akan jiwanya Dari keterpurukan Akan jiwanya Yang selama jiwanya terpuruk Jiwanya mati Mau dibangkitkan Lalu jiwa siapa Akan dibangkitkan Ya tentu saja jiwa yang Mau bangkit Allah menghendaki Seseorang kepada cahayanya Siapa yang dikendaki Allah pada cahayanya Tentu saja Hanya orang-orang Yang berkehendak Terhadap cahayanya Allah Akan dikendaki Allah Akan dikendaki Allah Untuk mendekat Kepada cahayanya Yahdillahu Linurihi Mayyasha Allah Menghendaki Hambanya Kepada cahayanya Siapa yang dikendaki Allah Tentu saja yang punya kehendak Jadi kalau Allah Menghendaki yang punya kehendak Kalau ingin dikendaki Allah Berarti syaratnya sederhana Mulailah diri kita sendiri Kita memiliki kehendak Jadi kembali lagi Tugasnya para rasul Dalam Al-Quran Secara global Itu ada tiga Yang pertama Menyembuhkan Penyakit Buta Suatu saat Akan ada Sekelompok manusia Yang berteriak Kepada Tuhan Ya Tuhan ku Kenapa Engkau himpunkan Aku dalam Keadaan buta Padahal dulu Aku adalah Orang-orang yang Melihat Itu diabadikan Permintaan ini Oleh Allah Dalam Quran Surat Al-Haj Ayat yang ke-46 Apa jawaban Allah Jawaban Allah Sangat luar biasa Sesungguhnya Yang buta Bukanlah matamu yang itu Tapi yang buta Adalah Mata kesadaranmu Yang dibicarakan disini adalah Mata kesadaran Yang disebut dengan Mata kolbu Mata ruh Mata jiwa Apapun namanya Tidak penting Untuk kita perdebatkan Karena yang paling penting Adalah kita tahu Bagaimana cara Membuka Kebutaan Mata jiwa kita Disitulah tugasnya Para Rasul Membebaskan umatnya Dari penyakit Buta Siapa yang bisa Dibebaskan dari penyakit buta Yang pertama Mereka yang sadar Dengan kebutaannya Orang yang tidak sadar Kalau matanya rabun Tidak mungkin datang Ke rumah sakit mata Orang yang tidak sadar Kalau matanya sedang sakit Dia tidak akan mungkin Datang ke rumah sakit Hanya mereka yang sadar Kalau matanya sakit Yang akan datang Ke rumah sakit Pasti akan minta tolong Pada dokter Yang bisa menyembuhkan dia Yang menjadi lantaran Dari Tuhan Untuk menjadi Kepanjangan tangan Tuhan Menyembuhkan penyakitnya dia Yang lucu adalah Banyak orang yang buta Tapi tidak sadar Kalau dirinya buta Bahkan berbicara Kepada orang Seakan-akan dia melihat Coba bayangkan Kalau ada orang buta Tidak melihat sesuatu Tapi bicara sesuatu Sudah bisa dipastikan Yang dia bicarakan itu adalah Dia sedang merabah-rabah Yang dia bicarakan Kalau dia sedang merabah-rabah Yang dia bicarakan Yang dibicarakan Pasti persepsi dia Tentang yang dia bicarakan Bukan penglihatan dia Makanya di Quran Surat Al-Baqarah Yang pertama Ada satu ayat yang sangat indah Dibuka dengan Alif Lamim Selanjutnya apa? Zalikal kitab Zalikal kitab Kalau kita belajar Alif Lamim Pakai bahasa intelektual Itu tidak akan sampai Alif Lamim itu bahasa spiritual Alif Lamim bukan bahasa bumi Alif Lamim itu bahasa langit Alif Lamim itu bahasa Rab Bahasa Tuhan Dan tidak mungkin Dan tidak mungkin seseorang yang tidak tahu dan kenal kepada Tuhan Tiba-tiba dia menjelaskan Alif Lamim Kalau Alif Lamim dijelaskan Yang dijelaskan pasti bukan Alif Lamim yang sebenarnya Persepsi dia tentang Alif Lamim Lalu kalau begitu Bagaimana caranya kita tahu Alif Lamim Baca ayat selanjutnya Zalikal kitab Zalikal kitab Itu penjelasan dari Alif Lamim yang paling jujur Kalau begitu apa Alif Lamim? Zalikal kitab Itu kitab Jadi Alif Lamim itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Zalikal kitab Alif Lamim artinya apa? Itu kitab Laroi Bapi Yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya Hudalil Mutakin Dan itu kitab Hanya menjadi petunjuk Bagi orang yang bertakwa Jadi secara global Alif Lamim apa? Alif Lamim ya kitab Kitab yang mana? Yang membebaskan segala keraguan Dan itu bisa membebaskan keraguan Hanya bagi orang yang bertakwa Muncul lagi kata bertakwa Bingung kita Terlalu banyak orang yang menjelaskan kata takwa Kalau gitu Kata takwa bahasa apa? Itu bahasa langit Itu bahasa Arab Bahasa spiritual Bukan bahasa kamus Jangan coba-coba cari kata takwa Menggunakan bahasa kamus Kita akan mendapatkan kata takwa Sesuai dengan persepsi orang yang bikin kamus Lalu takwa Penjelasannya apa? Muncul lagi ayat berikutnya Siapa orang bertakwa? Yaitu orang yang beriman pada yang gaib Yang nyata saja Kadang-kadang kita tidak percaya Bagaimana cara beriman pada yang gaib Lalu banyak orang yang merasa sudah beriman pada yang gaib Lucunya apa? Tuhan yang tak terlihat dia sembah Tapi saudaranya Makhluk Tumbuh-tumbuhan Binatang semua dia sakiti Bahkan orang yang diduga jahat oleh dia Dia sakiti Baru diduga jahat Sudah disakiti Bahkan rumah-rumah ibadah orang lain Karena berbeda keyakinan dengan dia Itu pun dihancurkan Atas nama Tuhan dan agama Yang tidak terlihat dia sembah Yang terlihat dia tidak sembah Padahal Allah berulang-ulang mengatakan dalam hadis kunsi Cara kalian menyembahku yang paling agung adalah Dengan melayani Orang-orang yang butuh pertolonganmu Berulang-ulang dalam ceramah saya Saya mengutip pernyataan hadis kunsi Dimana Allah menegur Nabi Musa Hai Musa Kenapa ketika aku sakit Engkau tidak menjenguk aku? Apa kata Musa? Bagaimana mungkin Tuhan engkau sakit? Musa kata Tuhan Tetanggamu yang sakit Dan kalau engkau menjenguk tetanggamu Sesungguhnya engkau menjenguk aku Itu cara melayani Tuhan yang paling agung Cara melayani Tuhan yang paling agung Yang seperti itu yang dihinkan oleh Tuhan Habis sholat dari masjid Katanya habis menyembah Tuhan yang tidak terlihat Karena belum tahu Habis itu juga kita menyakiti orang-orang Yang kita anggap berbeda dengan kita Yang diduga jahat kepada kita Lalu apa Tuhan ridho dengan yang kita lakukan? Pada Tuhan berulang kali mengatakan Cara kalian menyembahku Layanilah orang-orang yang butuh pertolongan Makanya seorang bijak mengatakan Iman Iman itu menghasilkan cinta Cinta itu menghasilkan pelayanan Dan pelayanan menghasilkan kedamaian Jadi ciri orang yang beriman adalah melayani Yang kemudian mendamaikan orang Ciri orang yang beriman selalu berpikir bagaimana dia bahagia Dengan cara membahagiakan orang lain Tak mungkin seorang yang beriman Memikirkan bahagia dengan cara Memenderitakan orang lain Dan itu bukan ciri orang yang beriman Rusaknya spiritual Rusaknya agama Rusaknya semesta ini oleh siapa? Kalau kita mau baca Quran dengan jujur Di Quran ada pernyataan yang sangat luar biasa Innalazina kafaru sawaun alaihim Aandartahum amlamtum dirhum la yu'minun Khotamallahu ala kulubihim Wa ala sam'ihim Wa ala absharihim Gishawatu walahum adabun adib Wa minan nasi man yakulu amana billahi Wa bil yaumil akhir Wa mahum bimu'minin Yukhadi'una allaha walladina amanu Wa ma yakhda'una ila anfusahum Wa ma yash'urun Fi'ikulubihim maradun Fazadakumullahu maradun Wa lahum adabun alim Mumbimakanu yak Sibun Dan seterusnya Ada pernyataan di ayat berikutnya Wa idakila lahum la tufsidu fil ar Qalu innamana numuslihun Jadi kalau saya terjemahkan Menggunakan bahasa bebas Dunia ini Semesta ini rusak oleh siapa? Oleh orang-orang Yang ketika diingatkan pada dia Janganlah kamu membuat kerusakan Di muka bumi ini Apa dia jawab? Qalu innamana numuslihun Tidak Aku tidak pernah membuat kerusakan Karena aku adalah Orang-orang yang selalu menjaga Mulutnya seperti itu Tapi perilakunya Tidak seperti itu Merusak persatuan Tidak memiliki kemampuan Menerima perbedaan Agama menjadi keras Dan tidak ada kelembutan Bukankah itu kerusakan? Kekerasan itu adalah kerusakan Yang luar biasa Kekerasan dilegalkan Atas nama kebenaran Yang diciptakan oleh dirinya sendiri Atas nama Tuhan Ciptaan dia sendiri Bukan Tuhan yang menciptakan dia Karena Tuhan yang menciptakan Manusia dan alam semesta Tidak pernah mengejarkan kekerasan Tuhan memberi judul Di dalam kitab susinya saja Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Atas nama Allah Yang maha wolas Maha asih Maha pengasih Maha penyayang Tidak ada kekerasan Atas nama Tuhan Tidak ada kekerasan Atas nama agama Jadi kalau orang masih menggunakan Kekerasan atas nama itu Jelas Tuhan yang dia sembah Adalah Tuhan yang dia ciptakan Dan agama yang dia anut Agama buatan dia sendiri Bukan agama yang diinginkan Oleh Tuhan itu sendiri Yang menciptakan manusia Kenapa saya berbicara seperti ini Supaya kita mulai lebih cerdas Karena apa Ciri jiwa yang menderita Biasanya selalu melakukan Tindakan kekerasan Itu ciri jiwa yang menderita Nah jiwa yang menderita Pasti tidak mungkin diproduksi Oleh agama yang benar Dan jiwa yang menderita Pasti diproduksi Oleh Keyakinan yang salah Jiwa yang menderita Pasti bukan kiriman Tuhan Yang menciptakan dia Jiwa yang menderita Pasti kiriman Tuhan Hasil Rekasya Dan ciptaan dia sendiri Oke Sederhananya begini Kalau kita habis sholat Kita ditanya Tadi kita menyembah siapa Pasti semua kita mengatakan Tadi habis menyembah Tuhan Kalau ditanya lagi Tuhan yang mana Tuhan yang menciptakan saya Kalau ditanya berikutnya lagi Apakah anda kenal Dengan Tuhan Yang telah menciptakan anda Jangankan Mengenali Tuhan yang menciptakan dia Mengenali dirinya sendiri saja Dia tidak kenal Padahal pintu untuk mengenali Tuhan Karena Tuhan sendiri Lewat para rasulnya Satu-satu cara mengenal Tuhan Adalah mengenal Diri sejati kita Makanya lihat orang-orang bijak Mengantarkan kita Untuk mengenali Tuhan Lewat mana Pertama Memupuh kesadaran pada semesta Berikutnya Memupuh kesadaran pada tubuh Berikutnya Memupuh kesadaran pada pikiran Dan yang terakhir Memupuh kesadaran pada jiwa Karena yang akan menyatu dengan Tuhan Bukan jiwanya itu sendiri Tapi kesadaran jiwa Makanya dimulai dari mana Dari kesadaran akan semesta Naik pada kesadaran akan tubuh Naik pada kesadaran akan pikiran Naik lagi pada kesadaran akan jiwa Nah di titik itu Kemudian kita akan bisa merasakan kehadirannya Karena apa? Tuhan tidak mungkin dipikirkan Makanya ada hadis yang mengatakan Tafakkaru fi kholkillah Walatafakkaru fi zatillah Pikirkan apa yang disiptakan dia Tapi jangan coba-coba memikirkan dia Karena begitu memikirkan Kita menciptakan Karena apa? Semua yang diciptakan Pasti produk pikiran Dan biasanya Kalau sudah dipikirkan Diciptakan Pasti akan keluar dari mulut Dibahasakan Dan kalau Tuhan sudah dibahasakan Yang muncul dari mulut kita Bukan Tuhan Tapi itu bahasa Yang sedang menjelaskan Persepsi kita tentang Tuhan Makanya Saidina Ali bin Abi Talib Berulang-ulang mengatakan kepada kita Cara mengenal Tuhan yang paling hebat Adalah dengan Tuhan itu sendiri Arap tuhrabi bihrabi Mengenal Tuhan adalah dengan Tuhan Mengenal air tidak mungkin lewat buku tentang air Karena mengenal air harus dengan airnya itu sendiri Mengenal api tidak mungkin dengan menjelaskan api Dari orang yang pintar menjelaskan api Karena mengenal api yang paling jitu Adalah lewat apinya itu sendiri Mengenal Tuhan yang paling sempurna Adalah lewat Tuhan itu sendiri Dan dia sudah ngasih alamat sama kita Lebih dekat kepada kita Melampaui dekatnya Uratna di leher kita Cuman kita buta terhadap dia Itu sebabnya tugasnya para Rasulullah Tugasnya para utusan Tuhan Ke alam semesta ini apa? Menemui Bani Israel Loh yang ditemui cuma Bani Israel Karena tidak semua manusia bisa ditemui Yang tidak punya keinginan Tidak diingini Makanya di dalam Quran Dengan indahnya Allah berfirman Barang siapa yang ingin jumpa dengan Allah Maka pasti waktu yang dijanjikan itu akan datang Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah Maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang Quran Surat Al-Ankabut ayat yang kelima Saya tidak memberikan persepsi apapun Karena itu adalah ayat muhkamat Yang sudah amat sangat jelas Tidak perlu ta'wil lagi Barang siapa yang berharap jumpa dengan Tuhan Maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang Jadi kuncinya cuma satu Berharap Wahwas sami'ul alim Karena dia maha mendengar Dia maha tahu Karena dia ada bersama dengan kita Lebih dekat kepada kita Daripada uratnya di leher kita Bagaimana mungkin dia tidak tahu Apa yang terbesik dalam diri kita Bagaimana dia tidak tahu harapan-harapan kita Begitu kita punya harapan Harapan itu dicatat sama dia Maka dia akan menggunakan segala fasilitas di semesta ini Menjadi kepanjangan tangannya Untuk apa? Untuk mempertemukan kita dengan dia Makanya di Quran ada pernyataan Allah yang sangat indah Tidakkah kamu perhatikan Orang-orang yang mengatakan Tahan tangan dia Berikutnya Tahan tangan dia Kalau sudah bisa menahan tangan Berikutnya apa? Baru bisa mendirikan sholat dan membersihkan jiwa Quran surat An-Nisa ayat 77 Keren sekali ayat itu Tapi berapa banyak yang tahu Makna dari ayat itu Bagaimana cara menahan tangan Tahan tanganmu Baru dirikan sholat Baru bersihkan jiwamu Siapa yang bisa menahan tangannya Maka dia bisa sholat Siapa yang bisa sholat Dia akan bisa membersihkan jiwanya Karena sholat adalah sarana untuk membersihkan jiwa Mungkin suatu saat kita akan kupas lebih dalam lagi Karena ini baru permukaannya saja Supaya kita sadar Jadi tugasnya para rasul yang pertama adalah Membebaskan penyakit buta Sekali lagi kebutaan apa? Kebutaan kolbu Kebutaan jiwa Kebutaan ruh Karena jiwa yang buta Tidak akan pernah bisa Menyaksikan sang maha jiwa Dan jiwa yang buta Tidak mungkin bisa mengingat dia Sang maha jiwa Itu sebabnya Orang yang bertakwa itu Ditandai dengan yang pertama Orang yang iman pada yang gaib Bagaimana yang gaib itu bisa diimani Kalau yang gaib belum menjadi nyata Dan bagaimana kita bisa mengimani yang gaib Kalau tidak tahu alip lamim Tidak tahu alip lamim Tidak tahu kitab Tidak akan menjadi orang yang bertakwa Tidak menjadi orang yang bertakwa Bagaimana mungkin kita bisa mengimani yang gaib Jadi dalam alip lamim itulah Ada rahasia tentang dia yang gaib Maka beruntung mereka yang sudah mengalami Menyaksikan Alip lamim yang sesungguhnya Dan saya tidak akan menjelaskan Karena alip lamim harus dialami sendiri Makanya luar biasa ayat itu Bagi orang yang cerdas Alip lamim Tidak ada tafsirnya Tapi berikutnya ada Zalikal kitab Itu kitab Jadi kata itu disitu Berarti menunjuk alip lamim dong Itu kitab Makanya lalu ada perintah dalam Al-Quran Ikrah kita baka Ikrah kita baka Kata kafabinapsika aliawma alaika Siba Kalau ingin tahu alip lamim Baca kitabmu Baca kitabmu Makanya kitab sering disebut dengan kalamuloh Kalam itu zat Allah itu sip Kalam itu sifat Allah itu zat Kalamuloh itu adalah zat dan sifat Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah lewat sifat-sifatnya Tidak akan berhasil kita mengenal dia lewat sifat 20 Apalagi sifat 20 dibicarakan Bukan dialami Disitulah pentingnya kita bertemu dengan Rasul di zamannya Karena sekarang tidak ada lagi Rasul Tapi yang ada sekarang Insya Allah Adalah orang-orang yang mewarisi ilmunya Rasul Itu yang disebut dengan al-ulama warasatul ambiya Cari ulama yang seperti itu Cari ulama yang mengerti alip lamim Cari ulama yang bisa mengajak kita untuk menemukan alip lamim Merasakan alip lamim Begitu sampai pada alip lamim Sebagai dimensi spiritual Dimensi pengalaman Disitulah kita akan merasakan Zalikal kitab La roi bafi Aku tidak ragu lagi Jadi tugasnya kita apa? Carilah alip lamim Sampai kita tidak ragu lagi Dan alip lamim itu Hanya bisa menjadi kitab Dan hudan bagi orang yang bertakwa Lagi-lagi muncul kata takwa Jangan kata takwa didiminisikan berdasarkan persepsi kita Maka lihat ayat selanjutnya Siapa orang yang bertakwa Alladzina yu'minu nabil gaib Yaitu orang yang beriman pada yang gaib Yang nyata saja kita kadang tidak percaya Bagaimana mengimani yang gaib Itulah kadang-kadang kita tidak pinter Yang gaib itu baru akan bisa diimani Kalau yang gaib sudah nyata Allah gaib bagi yang tidak tahu Bagi yang tahu Allah tidak gaib Karena dia adalah sang wajib wujud Dia nyata senyata-nyatanya Makanya mulailah dari kesadaran akan semesta Masuk kesadaran tubuh Masuk kesadaran pikiran Masuk pada kesadaran jiwa Ketika kita meniti ke dalam diri Maka disitulah kita akan menemukan Kesadaran ilahi Kapan kita bisa melewati itu? Tidak sulit Karena jarak antara dunia dan akhirat Kata Rasulullah Seperti Satu kerdipan mata Bagi yang tahu Tapi jarak antara dunia dan akhirat Jauh berliku-liku Bagi yang ga tahu Makanya disebutnya juga Siratol Mustakim Jalan yang lurus Garis lurus adalah Garis yang menghubungkan Dua titik yang terdekat Jadi kalau Siratol Mustakim Ga mungkin titik ini dengan titik ini jauh Sedekat apapun dua titik Kalau bukan garis lurus Pasti jadi jauh Makanya Siratol Mustakim Diartikan garis lurus Karena garis lurus adalah Garis yang menghubungkan dua titik yang terdekat Makanya kalau ingin dihubungkan dengan jarak yang terdekat Tariklah dengan cara menarik garis lurus Ini satu titik Ini satu titik Kalau tidak dihubungkan dengan garis lurus Jaraknya jadi jauh Berbelit-belit ke sini Makanya itulah filosofi dari Siratol Mustakim Tapi lagi-lagi Siratol Mustakim Bukan garis lurus yang itu Itu filosofisnya Karena pengertian Siratol Mustakim Diartikan juga di Quran Siratol Ladina An Amta Alahim Jalannya orang-orang yang diberi nikmat Muncul lagi dua kata Jalan dan nikmat Biasanya kalau kita Dengar kata nikmat Karena dari kecil Kita diajar kata nikmat Makanya kita tidak pernah mencari Itu nikmat itu artinya apa Pengertiannya seperti apa Lagi-lagi kita menjadi gagal paham Tentang nikmat Karena apa Bahasa Rob Bahasa Tuhan Kemudian diterjemahkan Pakai bahasa Kamus Bahasa buatan manusia Kita jadi gagal Memahami tujuan Tuhan Membahasakan itu Nah kegagalan demi kegagalan inilah Yang telah menghancurkan kita Menyesatkan kita Sehingga kita sering tersesat Satu yang paling sederhana saja Kalau dalam bahasa Indonesia Dua kata yang diulang Pakai akhiran an Itu pastikan palsu Manusia-manusia an Itu bukan manusia beneran Mobil-mobil an Itu bukan mobil beneran Meja-meja an Itu bukan meja beneran Syahadat-syahadatan Itu bukan syahadat beneran Iman-iman an Itu pasti bukan iman beneran Yang luar biasa Banyak orang Menggunakan kata Mudah-mudahan Mudah-mudahan Untuk doa Ini lucu jadinya Karena gak sadar Karena kita itu suka meniru Kayak burung bel Orang lain ngomong begitu Kita juga ngomong begitu Tingkat kekritisan kita Kreatifitas kita mati Coba lihat Orang mendoakan kita Mudah-mudahan Padahal mudah Diulang dua kali Pakai akhiran an Itu bukan mudah Beneran Itu susah Makanya pantas Doa kita gak dikabul Sama Allah Karena apa? Mendoakannya pun mudah Mudahan Mudah-mudahan lancar Enggak lancar Mudah-mudahan mudah Enggak mudah Sulit Coba gunakan dengan Pikiran yang cerdas Ganti kata mudah-mudahan Dengan kata semoga Kan lebih bermakna Tapi ribuan orang di negeri ini Sudah menggunakan kata mudah-mudahan Untuk mendoakan Itu keliru Harusnya apa? Semoga 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 Coba ganti sekarang Mulai sekarang ganti Mudah-mudahan Itu bukan mudah beneran Itu sulit Makanya jadi gak mudah Betul gak? Makanya hidupnya sulit terus Karena pak salah doa Karena pakainya mudah-mudahan Ini hal yang sederhana Karena kita biasa meniru Ya meniru saja Orang ngomong iman begitu Ikut Makanya di Quran Ada kata-kata yang sangat indah Inna dina indallahil islam Inna dina indallahil islam Coba perhatikan Artinya sederhana Inna din sesungguhnya Din indallah Bagi Allah Adalah islam Islam itu bukan bahasa kita Itu bahasa Arab Bahasa Tuhan Lalu karena sulit Mencari padananya Lalu orang belajar bahasa Tapi kalau kita lihat Kata Islam Dalam dalam bahasa Arab Itu artinya kan Tunduk Patuh Damai Selamat Sejahtera Itu kata islam Jadi inna dina indallahil islam Artinya apa Sesungguhnya agama Bagi Allah Adalah damai Jadi kalau ada orang Bertengkar karena agama Itu sudah jelas Tidak beragama Karena agama itu Cirinya damai Inna din Indallahil islam Sesungguhnya agama Bagi Allah Adalah Damai Selamat Sejahtera Tunduk Patuh Lalu kata tunduk Kata patuh Juga itu bahasa Quran Makanya Ketika Ketika Allah Mau menciptakan Adam Itu kan terjadi Dialog Antara malaikat Iblis Dan Allah Yang paling penting Perhatikan dialognya Saat itu Kemudian Malaikat Iblis Disuruh sujudkan Pada siapa Pada Adam Siapa yang sujud Malaikat Siapa yang tidak sujud Iblis Jadi kalau kita Menggunakan Kecerdasan kita Malaikat itu siapa Itu yang sujud Iblis siapa Itu yang tidak sujud Itu saja Sederhana Loh siapa Adam Kalau kita berbicara Adam Itu ada dua dimensi Dimensi materialnya Adalah tubuh Tapi dimensi Hakikatnya Adam Adalah yang Ada di dalam tubuh Siapa itu Ruhku Yang ditiapkan Allah Kedalam tubuhnya Adam Itulah hakikatnya Adam Jadi saat itu Malaikat tidak disuruh Sujud pada tubuh Disuruh sujud pada Adam Yang hakikat Ruhku Yang mewakili Sifat-sifat Allah Jadi kalau Malaikat itu Sujud kepada Ruhku Kepada hakikatnya Adam Tetapi Iblis Tidak mau sujud Pada Ruhku Kenapa Iblis melihat Adam Bukan sebagai Ruhku Tapi Iblis melihat Adam Sebagai Sebagai material Sebagai materi Makanya lalu Iblis mencari Pemenaran Bagaimana aku harus Sujud pada dia Oh dia diciptakan Dari tanah Aku diciptakan Dari api Karena dia ada Di dimensi luar Karena Iblis itu Tertutup patah kolbunya Sampai hari ini kan Mungkin banyak yang Belum kenal ya Sama Iblis Iblis itu Yang masih Mempersalahkan Yang masih Mempersalahkan Perbedaan Itu menurut Bahasa Quran Iblis itu Yang tidak siap Menerima keberagaman Yang tidak siap Menerima perbedaan Kenapa Dia melihat luarnya Muarmah Agama Agama Itu seperti Akuarium Siapa yang punya Akuarium Punya gak Akuarium Suatu saat Ada orang berdebat Tentang akuarium Satu RT itu Karena ternyata Di RT itu Semua rumah punya Akuarium Dan semua orang Berlomba Mempercantik Akuarium Besok beli ikan Besok beli ikan Besok beli ikan Lihat tetangganya Ikannya udah aneh Besok dia juga beli Yang lebih aneh Sehingga Pak RT yang paling susah Karena Pak Pak RT disuruh keliling Seluruh rumah Satu RT Disuruh melihat Akuarium mana Yang paling indah Yang paling cantik Padahal dia lupa Secantik Cantiknya Akuarium Sebanyak Banyaknya Jenis ikan Di akuarium Itu tidak sebanding Dengan samudera Sumber Asalnya Akuarium Betul Betul Makanya agama itu Ibarat akuarium Agama itu kan Sebetulnya Tidak utuh Artinya Tidak seutuhnya Mencerminkan Maksud saya Tidak seutuhnya Mencerminkan Allah Karena agama Ketika sudah dibahasakan Dalam bentuk kitab Kitab kan berutama bahasa Bahasa tidak akan seutuhnya Menggambarkan Allah Makanya Kalau kita belajar Tentang Allah Lewat bahasa Tidak akan seutuhnya Mendapatkan pengenalan Pada Allah Itu sebabnya Ketika kita menganggap Setelah belajar agama Kemudian kita merasa Paling sempurna Pada belum kenal Yang sumbernya agama Allah itu sendiri Itu kan sama saja Dengan orang Memperdebatkan Akuarium Padahal dia tidak sadar Kalau yang lebih sempurna Itu adalah Samudera Yang lebih besar lagi Sumbernya akuarium Jadi kalau ingin Belajar sempurna Tentang agama Ya tentu saja Kita harus Belajar Pada sumbernya agama Sumbernya agama kan Tuhan Kata agama sendiri kan Sebenarnya bukan Bahasa Arab Bahasa Arabnya kan Din Tapi bahasa Agama itu Bahasa Nusantara Makanya Dependisi agama Di Nusantara Sangat unik Agama adalah Latihan dasar Menempa diri Untuk membentuk Tata krama Harusnya Harusnya kalau orang Sudah beragama Dia punya tata krama Sopan Santun Jadi kalau orang Mengaku beragama Tetapi tidak sopan Tidak santun Menyakiti orang Itu dia cocok Leluhur kita Di Nusantara sendiri Mengatakan agama itu Adalah membentuk Tata krama Itu yang pertama Tata krama Membentuk tata Yang berikutnya Tata apa Tata salira Ngurus diri Tata salira Berikutnya apa Tata negara Tata negara Lebih tinggi lagi Tata surya Tau tata surya Tata surya Apa surya Surya itu matahari Bisa menata matahari Makanya saat Terjadi perdebatan Antara orang yang Ngiyel sama Ibrahim Dengan Ibrahim Itu di Quran Surat Al-Baqarah Kan perdebatannya begini Kata Ibrahim Kamu itu Sudah tahu gak Hakikat dirimu Kan gitu Tapi ngeyel aja ini Ini namanya orang bodoh Tapi tidak sadar Kalau dirinya bodoh Yang sedang dihadapi Ibrahim Seorang Rasulullah Lalu tantangan Ibrahim satu Apa katanya Kalau kamu sudah Betul-betul Tahu hakikat dirimu Matahari terbit Dari timur Sekarang Kamu terbitkan Matahari Dari barat Itu tantangan Ibrahim Timur Timur Itu bahasa Materi Barat Itu bahasa Ruhani Matahari terbit Dari timur Berarti matahari Terbit dari alam Jasmani Matahari terbit Dari barat Bukan barat Yang itu Makanya Ciri kiamat Salah satu Tanda kiamat Apa? Matahari Terbit dari Barat Salah satu Tanda kiamat Matahari terbit Dari barat Apa maksudnya? Bukan matahari Yang itu Karena di Quran Surat Ar-Rahman Dikatakan Rebul masrikoin Warobul magribain Ada dua tempat Terbit matahari Ada dua tempat Terbenam matahari Kalau tempat terbitnya Ada dua Tempat terbenamnya Ada dua Mataharinya Harus ada dua Satu matahari Jasmani Dari timur Satu matahari Ruhani Dari barat Dari alam Ruhani Dari dimensi Spiritual Mereka yang sudah Menemukan matahari Dalam dirinya sendiri Dari alam Ruhaninya Itu namanya Matahari sudah terbit Dari barat Itu kiamat Itu bangkit Jiwanya Karena apa? Subhanallah Tumbuhan Tidak akan bangkit Kalau tidak ada Matahari yang Jasmani Mati itu tumbuhan Jiwa juga akan Mati Kalau tidak ada Matahari Ruhani Makanya Matahari Ruhani Di Quran Disebutnya Nur Al-Nur Cahaya Di atas Cahaya Makanya Kalau kita baca Surat Al-Kahfi Kamu akan melihat Matahari terbit Dari gua Songo Lalu kita mengenal Wali Songo Kalau dengar kata Wali Songo Ya sudah Semua rame-rame Kita ziarah wali Padahal wali Songo Itu ada dalam diri kita Wali artinya teman Songo itu sembilan Teman yang sembilan Menemukan rahasia yang sembilan Dalam tubuh Inilah kitab suci yang tertua Yang ditulis Tuhan Maka Tuhan berfirman Dalam Quran Surat Ali Imran Aku telah membentuk tubuhmu Dengan bentuk yang sangat sempurna Karena dia Al-Musawir Saat kamu berada dalam rahim Ibumu Dan tubuh kita dibentuk oleh Tuhan Sempurna Dimana letak kesempurnaan tubuh kita Karena tubuh kita ini adalah kendaraan Yang bisa mengantarkan jiwa pulang kepada Tuhan Siapa saja yang sudah bisa menggunakan tubuhnya Sebagai kendaraan Yang mengantarkan jiwanya kepada Tuhan Sekarang bukan nanti Lalu dia menemukan Tuhan Sekarang bukan nanti Maka dia akan Manunggaling Kaulalan kusti Itulah tawhid Alif lamim Zalikal kitab Laroi bapih Hudang lil mutakin Alladina yu'minun bil gaib Kalau kita sudah bisa mengimani yang gaib Dengan cara apa? Nyatakan dulu yang gaib Menjadi nyata senyata-nyatanya Baru kita akan iman Dalam iman yang isbatul yakin Berikutnya apa? Wayuqimunas sholah Baru sholatnya benar Dan seterusnya Maka dipungkas dengan kata-kata Ula'ikal ladina Ula'ikal ladina alahu dammi robihim Wa ula'ikahumul muflihun Itulah orang-orang Yang berada dalam petujuk Tuhannya Dan itulah orang-orang yang Berbahagia Setelah itu kemudian cerita Tentang orang-orang yang Tertutup melihatkan kolbunya Makanya orang yang tertutup melihatkan kolbunya Kerjanya apa? Membuat kerusakan di muka bumi Tapi saat mereka diingatkan Jangan bikin kerusakan dong Apa jawaban dia? Inna manah numus lihun Tidak kok kami membuat kedamaian Padahal kenyatanya tidak Membuat kerusuhan Sulit untuk bisa menerima keberagaman Memaksakan kehendak pada orang lain Intoleransi dan lain-lain Itu Tetapi tidak sadar Itulah sebetulnya Kuncinya Jadi siapa yang membuat kerusakan? Yang akan membuat kerusakan itu adalah Orang-orang yang belum menyadari Tentang tujuan hidupnya itu sendiri Makanya keseimbangan alam selalu saja diganggu Jangan-jangan Jangankan Mencintai Manusia Jangankan mencintai Makhluk lain Hewan atau Tumbuh-tumbuhan Mencintai manusia saja Dia tidak sanggup Dia hanya menyaingi orang-orang yang mungkin menguntungkan dia Sangat pilih-pilih Padahal kalau dia sadar Sesungguhnya Allah berfirman dalam Al-Quran Apa firman Allah? Aku meliputi segala manusia Kalau Allah meliputi segala manusia Harusnya dia sadar Kalau Allah itu ada dalam tubuh yang berbeda Tuhan yang sama Berada tubuh yang berbeda Artinya kita tidak berhak untuk menyakiti siapapun Disitulah inti sarinya agama Membebaskan manusia dari ketertutupan mata kolbu Makanya coba kita lihat definisi iman Yang disampaikan oleh Rasulullah Al-iman tasdikun bil kolbi Wa ikrarun bilisan wal amalun bilarkan Iman itu adalah pembenaran oleh kolbu Bagaimana kolbu bisa membenarkan Kalau kolbunya masih merem Bagaimana kolbu bisa membenarkan Kalau kolbu masih tertutup Makanya lihat Alif lamim diletakkan di awal Quran surat Al-Baqor Dan alif lamim diletakkan di penghujung Quran surat Fatihah Apa artinya Al-Fatihah? Al-Fatihah itu artinya pembuka Pembuka apa? Pembuka kolbu Makanya huruf Al-Fatihah dimulai dengan huruf Ba Ba artinya Baitullah Baitullah sendiri kata Allah dalam diskusi adalah kolbunya Orang yang beriman Kolbul mu'min Baitullah Kolbunya orang yang beriman Itulah Baitullah yang sebenarnya Makanya kalau ingin jumpa dengan dia Kuncinya cuma satu Temukan kolbunya Temukan kuncinya Buka pintunya Belajar sama orang yang tahu Meniti ke dalam diri Maka itulah sesungguhnya hakikatnya haji Syariatnya pergi ke Kaabah Tapi hakikatnya meniti ke dalam diri Makanya di Mekah banyak sekali simbol-simbol Untuk meniti ke dalam diri Makanya begitu menemukan rahasia Al-Fatihah Kenapa Al-Fatihah di dalam surat Al-Fatihah itu tujuh ayat Tujuh ayat itu artinya tujuh tanda Tujuh ayat itu artinya tujuh tanda Makanya temukan tanda yang tujuh itu Dimana tanda yang tujuh itu di dalam diri Begitu kita sudah menemukan tanda yang tujuh dalam diri Sudah ketemu tujuh tinggal cari dua lagi Makanya wali songonya akan ketemu Itulah sebutnya teman kita yang sesungguhnya Yang akan selalu menemani kita Sasang jiwa rindu kepada Tuhan Temukan yang tujuh temukan yang dua Itulah Begitu ketemu yang sembilan Makanya dalam surat Al-Fatih dikatakan Cari nolnya Cari nolnya Cari tiga Makanya Ashabul Kahfi itu Tidur di dalam gua 300 tahun Dan ditambah sembilan tahun Kalau belajar huruf Latin dari kiri ke kanan Belajar huruf Arab dari kanan ke kiri Temukan yang sembilan Cari nol Cari nol Cari tiga Apa maknanya? Setelah menemukan wali songo dalam diri kita Berikutnya tugas kita apa? Nolkan Berikutnya nolkan Sekali lagi Karena apa? Yang di nolkan harus dua Luarnya di nolkan Dalamnya di nolkan Baru dapat yang tiga Apa yang tiga? Itulah Di dalam Quran surat Al-Ma'idah 73 Allah berfirman Kafirlah Orang-orang yang mengatakan Sesungguhnya Allah Salah satu dari yang tiga Konsepsi tentang Allah Selalu Nurullah Nur Muhammad Nur insan Di semua kitab-kitab dalam Islam Seperti itu Ternyata Di semua kitab-kitab Di agama lain Yang saya pelajari Ternyata konsepsi itu juga Hampir sama Ada titik temu Makanya Kita tidak usah Mempersoalkan perbedaan Kita lihat titik persamaannya Disitulah ada kedamaian Kalau sudah muncul kedamaian Kita tidak usah Repot memikirkan orang lain Pikirkan saja Perjalanan kita masing-masing Karena spiritual Bersifat individual Kita dengar musik dulu Waktu bergulir Matahari tenggelam, malam mulai kelam Kehidupan timbul tenggelam Waktu berkulir, matahari tenggelam Malam mulai kelam Kehidupan timbul tenggelam Kebaikan dan kejahatan Selalu tak ada bedanya Karena ulah manusia Rakus dan seraka Kini dengarlah suara kalbu Ikuti jalan menuju ilahi Di situ kebahagiaan akan menanti Kekal dan abadi Kekal dan abadi Kekal dan abadi Kebaikan dan kejahatan Selalu tak ada bedanya Karena ulah Kekal dan abadi 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 Ada yang pernah terkenal penyakit kulit Dan penyakit kulit itu yang paling luar biasa menular Pertama penyakit kulit itu gatel-gatel Dan adanya di permukaan Yang kedua mohon maaf ya Biasanya agak menjijikan Kalau orang kena alergi Biasanya kan yang pertama kulit dulu Makanya kalau kita Berobat ke dokter Sebelum dokter Biasanya ngasih obat antibiotik Kita ditanya biasanya Alergi obat enggak Makanya yang dites kan kulit Itu penyakit kulit ya Tapi penyakit kulit yang itu enggak bahaya Ada dokter spesialis penyakit kulit Udah ada yang mengatasi Dulu waktu kecil saya pikir ya Para rasul itu tugasnya menyembuhkan penyakit kulit Saya pikir kulitnya kulit benar-benar Kudis, kurap, panu gitu Dulu waktu kecil saya enggak ngerti Ternyata begitu saya mendalami Al-Quran ternyata beda ya Bukan begitu Masa para rasul, para sunan, para wali Tugasnya menyembuhkan penyakit kurap Panu Kudis Itu tugasnya dokter kulit Nah penyakit kulit yang paling berbahaya Itu adalah penyakit Tahu sesuatu luarnya saja Tahu sesuatu kulitnya saja Tahu agama kulitnya saja kan bahaya Belajar Quran kulitnya saja itu bahaya Tapi yang luar biasa Yang biasanya baru belajar kulit Itu biasanya sudah Sudah seperti yang paling pinter Itu yang bahaya Belum utuh belajarnya Belum utuh belajarnya Mohon maaf Saya baca kitab suci itu ratusan kali Bukan sekali dua kali Tapi sudah membuat kesimpulan Seakan-akan persepsi dia tentang itu benar Padahal baru menggunakan bahasa kamus Belum menggunakan bahasa spiritual Kalau Quran itu bahasa Arab Quran itu bahasa Arab Bahasa Tuhan Bagaimana mungkin kita bisa mengerti Idiomatiknya bahasa Tuhan Kalau kita tidak menyatu Dan merasakan kehadiran Ngomong kosong Sama seperti kita belajar bahasa Inggris Dari gurunya yang bukan orang Inggris Kan biasanya pengucapannya banyak yang salah-salah Begitu ketemu orang aslinya Dia ngomong bingung kan Ngomong apa Karena kita tidak belajar yang aslinya Jadi kalau kita belum belajar dari yang aslinya Itu jangan buru-buru mengatakan kita sudah bisa Makanya bagusnya belajar bahasa Inggris Yang mungkin tinggal di negara yang menggunakan bahasa itu Jadi mungkin cengkloknya idiomatiknya terasa ya Saking seringnya saya pergi ke Padang Itu sampai saya bisa bahasa Minang Cengkloknya itu sudah mulai ngerti Sama orang Padang juga yang jualan nasi kan di kampung saya Itu sudah pinter bahasa Sunda Cengkloknya juga sudah pinter bahasa Sunda Makanya belajar bahasa yang paling bagus itu adalah Menceburkan diri di daerah di mana bahasa itu dipakai Jadi kalau kita ingin tahu bahasa Arobian Bahasa Tuhan yang menceburkan diri Di daerah di mana bahasa itu dipakai Disinilah perlunya guru Yang bisa mengantarkan kita untuk mengalami pengalaman Setelah mengalami baru memahami Baru meyakini Luar biasanya kita itu bisa meyakini sesuatu Yang tidak dialami bahkan tidak dipahami Pokoknya yakin saja Itu makanya itu kan tidak memberikan dampak apapun Jadi penyakit yang kedua adalah penyakit kulit Kulit Ciri penyakit kulit apa tadi Alergi Banyak tidak yang punya alergi Alergi terhadap keyakinan yang berbeda Alergi terhadap perbedaan Bahkan ada seorang yang bijak mengatakan Katanya leluhur kita itu dulu Keyakinannya animisme Animisme Dinamisme Tapi waktu keyakinan mereka animisme Dinamisme Alam semesta ini utuh Pohon tidak ditebangin Sumber-sumber air juga Bisa menampung Makanya sekarang coba perhatikan Banjir di mana-mana Begitu tumpah air hujan Kan sudah tidak ada mangkoknya Karena mangkok untuk menada hujan Kan pohon-pohon yang besar Dan mereka menyimpan di akar Menjadi sumber air Manusia sudah mulai Tidak bisa bersahabat dengan alam semesta Padahal manusia bergantung pada alam semesta Manusia hidup dari alam semesta Ayo siapa yang Bisa bebas dari air Siapa yang bisa bebas dari udara Siapa yang bisa bebas dari tanah Siapa yang bisa bebas dari api Ayo sekarang saya tanya Bukankah setiap hari kita hidup Dengan empat unsur tadi Kita hidup dengan tanah Karena kita berpijak di tanah Dan tanah Tempat kita menanam Betul tidak Dan tanah tempat di mana sumber-sumber Mineral dari alam semesta diadakan Lewat tanah lah tumbuh Berbagai macam tumbuhan Lewat tumbuhan kita makan Siapa yang bisa melepaskan diri dari tanah Lalu siapa lagi yang bisa membebaskan diri dari air Siapa yang bisa membebaskan diri dari udara Dan siapa diantara kita yang bisa membebaskan diri dari api Setiap hari kita dijamin Kebutuhan hidup kita oleh empat unsur alam itu Tapi apa yang kita lakukan Kita mengganggu keseimbangannya Kalau mereka bisa bicara Mereka itu bisa bicara dengan bahasa kita Sesungguhnya mereka sekarang sedang bicara Dalam bahasa mereka Air berbicara dalam bahasa mereka Bahasa banjir Dan lain-lain Sehingga muncullah Ada siklon tropis Kemarin kita baru saja mengalami Badai cempaka Badai dahlia Saya tanya teman-teman di Di pusat riset Kenapa sih kok nama badai itu kok cempaka dahlia Mereka bilang apa Kali aja kalau nama-namanya nama bunga Kan bunga itu disenangi oleh orang Jadi orang tidak terlalu merasa serem Kalau nama badainya misalkan Batman Superman Itu kan serem kan Makanya nama badainya Pakai nama bunga Rupanya para ilmuwan di kita sekarang Sudah mulai lembut Nama badai pun pakai nama bunga Cempaka Dahlia Jadi walaupun sadisnya kayak apa Namanya cempaka Dahlia akan jadi sedikit Misalnya lebih akrab Karena bunga kan biasanya begitu ya Begitu kita punya banyak bunga di rumah Yang datang juga kan kupu-kupu Begitu banyak sampah di rumah Yang datang pasti tikus dan kecoa Tikus Itu binatang pengerat Yang sampai sekarang oleh para ilmuwan Diteliti Itu belum ketemu itu Fungsinya untuk apa Tikus itu paling juga sering dipakai Untuk percobaan obat Jadi kalau Pusat pembuat obat itu Mau bikin obat baru Biasanya yang disuntik tikus dulu Kenapa tikus bukan manusia Karena tikus itu belum ketemu itu Gunanya buat apa Kalau masuk ke rumah Air kencingnya bikin jadi penyakit Ya Kalau ke dapur Semua diacak-acakan begitu Tikus begitu Dan tikus itu selalu Menggerogoti Selalu menggerogoti Kabel Ini makan tuh sama tikus Tikus Konsleting di pasar-pasar Ternyata ditemukan oleh Para ilmuwan Itu akibat tikus Kenapa Pasar kan identik dengan kotor Kalau kotor identik dengan tikus Makanya tikus di pasar Coba Uh gede-gede Dan mereka itulah Yang kemudian menggerogoti Kabel-kabel Yang Yang Begitu jelimetnya di pasar Sudah jelimet Tidak teratur Kemudian Ya Seri paralelnya Gak jelas itu Kenapa Udah Pokoknya Dari sini ada listrik Nyambung sini Nyambung sini Nyambung sini Nyambung sini Bahkan gak pernah mikir Ya Gak pernah mikir Itu yang ada disitu Ya Berapa amper arusnya Gak pernah mikir Padahal Itu pabrik kabel Itu membuat kabel ukurannya Sesuai dengan berapa amper arus Yang mau dialirkan disitu Karena arus berhubungan dengan Hambatan listrik Kalau arusnya besar Hambatannya harus Kecil Makanya untuk arus yang besar Dicarikan kawat yang ukurannya besar Arusnya besar Tetapi kawatnya kecil Ya jelas Begitu di alir arus yang besar Ya panas kawatnya Sudah panas digerogoti kulitnya sama tikus Ini soal tikus Jadi kebakaran di pasar Umumnya ditimbulkan oleh tikus Lalu tikus Kata tikus Terus apa salahnya saya Nah Tikus yang di luar itu Merajalela Akibat terlalu banyak Tikus-tikus yang di dalam Saya tidak tertarik Bicara tikus yang tadi Tapi saya tertarik Untuk berbicara tikus Yang ada di dalam Yang selalu menggerogoti manusia Coba Kalau saya tanya Apa saja sih Yang menggerogoti kita Ibu bapak ini Dulu ganteng-ganteng bukan Kekar-kekar Naik ke lantai empat Lari Sekarang naik ke lantai empat Harus dibopong Betul tidak Jangan kan lantai empat satu lantai Sudah ngos-ngosan Kenapa Karena tubuh kita ini Digerogoti Sama tikus Yang ada dalam diri kita Apa tikus namanya itu Usia Usia itu Tikus juga Karena apa Semua kita digerogoti oleh Usia Dulu digandeng Perawan Sekarang digandeng Perawat Iya Dulu Yang dicari Minyak wangi Sekarang kan yang dicari Dikit-dikit Minyak angin Betul tidak Iya Kenapa Karena tubuh ini Digerogoti oleh tikus Satu Tikus yang paling Menggerogoti tubuh kita Adalah usia Tapi usia Hanya menggerogoti Aspek materi Tubuh kita Tapi ada tikus yang Menggerogoti jiwa kita Ini yang tidak disadari Apa nama tikusnya Satu Ketakutan Dua Kekecewaan Tiga Kebencian Empat Iri hati Banyak Kalau gitu Tikus dalam tubuh kita Kenapa banyak Tikus dalam tubuh kita Karena tubuh kita Kayak pasar Udah semrawut Di dalamnya Betul gak Banyak lagi Barang-barang Yang bau-bau Nah yang bau-bau Dalam bahasa Quran Disebutnya Bangkai Bangkai Yang itu Gak bahaya Haram Tiga Kata Quran Apa yang haram Yang pertama adalah Bangkai Itu yang namanya Bangkai Kalau ada kambing yang mati Ya sudah gampang Ada sungai Ceburkan ke sungai Sekejap Ilang Itu bangkai kambing Bangkai kerbau Gampang Kalau ada bangkai kerbau Kemudian dikerubuti lalat Baunya menyengat Luar biasa Gampang Bikin saja lobang Masukkan ke situ Bikin bakar-bakaran Di atasnya Udah selesai Dan bangkai Itu tidak bahaya Dan hampir dipastikan Tidak ada orang Yang gemar makan bangkai Kecuali makan ikan asin Makanya sekarang kan Rame-rame orang Cerita tentang Tanda-tanda Akhir zaman Semuanya ngarang Tanda akhir zaman Akhir zaman Disebutnya kiamat Padahal tanda kiamat Tadi udah saya bilang Ya Kiamat itu sudah dekat Dekat siapa Ya tentunya dekat Orang yang mau Dibangkitkan Jiwanya dari Kesadarannya Dari kesadarannya Yang mati Jadi kalau tanda-tanda Akhir zaman Biasanya Macem-macem kan ceritanya Yang luar biasa Biasanya tanda-tanda Akhir bulan Biasanya muncul Ikan berkepala dua itu Ya Namanya ikan asin itu Kenapa kepalanya dua Karena udah dibelah kan Yang masih utuh kan Enggak kebeli Makanya muncul ya Dibelah Tanda-tanda Akhir bulan Tikus yang paling berbahaya Justru yang menggerogoti kita Kalau tubuh kita Digerogoti oleh tikus Yang bernama usia Dan itu sudah alami ya Tapi tikus yang paling berbahaya Adalah yang menggerogoti jiwa kita Itu yang saya sebut tadi Makanya Kita harus sembuh Dari penyakit kulit Kenapa Penyakit kulit Ada hubungannya dengan tikus Biasanya Penyakit kulit itu alergian Alergian terhadap perbedaan Gatel-gatelan Penyakit kulit itu Orang ngomong gini Gatel Pengen komentari Orang keyakinannya begini Gatel Pengen komentari Makanya banyak yang gatel kan Bahkan gatel itu Diformalkan Menghujat orang yang berbeda Dengan dia Itu di panggung Atas nama Tuhan dan agama lagi Itu gatel Itu ciri penyakit kulit Dan itu bahaya Dan orang tidak sadar Sesungguhnya agama itu Tiga tugasnya Satu menyembuhkan penyakit buta Yang kedua Menyembuhkan penyakit kulit Dan sekarang Justru banyak orang yang Justru penyakit kulitnya Meradang luar biasa Menular kemana-mana Tapi tidak sadar Kalau dia itu punya penyakit kulit Penyakit dangkal Makanya lihat Orang yang ngerti sesuatu luarnya saja Biasanya dangkal Bicaranya Orang yang ngerti sesuatu luarnya saja Biasanya gampang menyalahkan orang lain Dan merasa yang benar Yang paling sulit dipintarkan Adalah orang yang bodoh Tapi tidak merasa dirinya bodoh Ini orang bodoh yang tidak merasa dirinya bodoh Ngajar Yang diajarkan orang Bodoh Tetapi tidak merasa Kalau yang mengajar juga orang Bodoh Yang diajar juga bodoh Karena dia sedang menutupi Kebodohannya dengan mengajar Dikiranya dengan mengajar jadi pintar Ya tidak Makin kelihatan bodohnya Cuma kebetulan saja Yang diajar sama-sama orang yang Tidak sadar Kalau dirinya bodoh juga Tapi kalau di ruangan itu Ada sedikit saja orang yang sadar Orang yang sedikit pintar Akan kelihatan kan bodohnya Kok ceritanya begitu Kok ceritanya begitu Untung saja Makanya aman ya Selama yang diajar semuanya bodoh Yang mengajar bodoh Nah yang mengajar juga akan merasa Akan merasa pintar Dan tidak pernah tahu kebodohannya Karena yang diajar juga bodoh Itulah kata Imam Al-Ghazali Banyak orang yang tidak tahu Tetapi dia tidak tahu Bahwa dia tidak tahu Menyembunyikan ketidaktahuannya Dengan apa? Dengan pura-pura tahu Nah cara orang pura-pura tahu gimana? Kan ngajar Kalau ingin dibilang pintar itu ngajar Coba kalau sudah statusnya guru Walaupun salah-salah ngajar Itu tetap saja disebut guru Dan disebut pintar Makanya guru fisika ya Ditanya Itu air menguap pada suhu berapa derajat? Jawabannya apa? Pada suhu 100 derajat Berikutnya saya tanya lagi Ibu tadi nyuci enggak? Nyuci Nyuci apa? Oh nyuci semua pakaian Terus dikemanakan Dia dijemur Nanti pulang ngajar ibu Ya sampai di rumah Kering enggak itu jemuran? Oh kering pak Kemana airnya? Menguap Berapa suhunya? Mulai mikir Oh iya pak Enggak 100 ya Itu yang ngajar tapi bodoh Karena apa? Dia baca buku Baca buku Padahal air itu bisa menguap Pada suhu berapa saja Semakin tinggi suhunya Semakin cepat proses penguapannya Makanya semakin terik matahari Semakin banyak air yang menguap Semakin banyak air yang menguap Siap-siap saja hujan Makanya balasannya dari panas terik Pasti hujan Kita sering aneh Pengen panas terus Enggak mau hujan Lu panas itu untuk menghasilkan hujan Ini orang yang aneh Pengen senang terus Enggak mau menerima yang tidak senang Ini orang yang terjebak oleh dualitas Tidak akan pernah menjadi orang yang dewasa Kita sudah dewasa belum? Di atas dewasa ada lagi? Dewata Saya tanya enggak dewata Dewasa aja Udah dewasa belum? Proses terus Dewa 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 Itu dari kata deva Deva itu aranya cahaya Siapa orang yang sudah dewasa Yang sudah bercahaya Yang sudah terang benderang Yang sudah bijaksana Sudah arif Melihat sesuatu Tidak dalam kegelapan Sudah bebas dari penyakit kulit Itu namanya dewasa Jadi apa tugasnya para rasul Para nabi Membebaskan penyakit kulit Supaya kekanakan-kanakan kita Lepas Dan diganti dengan kedewasaan Hati-hati Kalian jangan bilang Wah saya sudah dewasa Kenapa? Umur saya sudah 70 Belum Kalau masih gelap Belum dewasa Kalau mata kolbunya Masih tertutup Dan di dalam kolbunya Belum ketemu Matahari rohani Itu belum dewasa Solatnya pasti gelap Saya mesantren Di mana-mana Pak Saya jadi guru ngaji Sudah lama Juara ngaji Lagi tingkat RT Kalau saya jadi imam Semua orang pasti ngikut saya Ya iya Pasti ngikut gerakan Anda Namanya juga imam Terus mengukur Kedewasaan dengan itu Tidak Kedewasaan diukur dengan Dewasa Itu artinya Sudah mencapai Terang-berang Sa itu dari manusia Makanya manusia 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 Dari manah Sa Manah Sa Sa itu artinya makhluk Manah Manah Itu artinya pikiran Manah Sa adalah Makhluk yang berpikir Itulah manusia Jadi kalau tidak mikir Tidak layak disebut manusia Makanya Sa itu makhluk Dewasa Itu artinya makhluk yang bercahaya Dewa Dewa Dari kata deva Kalau dalam bahasa Tatar perhayangan Kan cahit Deva itu bahasa India Yang sering dipakai oleh kita Dengan sebutan Dewa 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 itu artinya cahaya Makanya mereka yang sudah menemukan cahaya Di dalam dirinya Sudah menemukan tempat suci dalam dirinya Sudah menemukan Kedewasaan dalam dirinya Itulah namanya orang dewasa Ciri orang dewasa Arif dan bijaksana Dalam berpikir Arif dan bijaksana Dalam berbicara Arif dan bijaksana Dalam bertindak Itu dewasa Ciri orang dewasa Berarti dia bebas Dari penyakit kulit Ini hebatnya Quran Bebas penyakit kulit dulu Bebas dari penyakit buta mata kolbu dulu Bebaskan dulu kamu dari penyakit buta mata kolbu Baru selanjutnya kamu akan bebas dari penyakit kulit Kenapa? Ketika terbuka mata kolbu Kita bisa mulai bisa melihat ke dalam Bisa melihat lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Dalam kedalaman itulah mutiara Mutiara tidak pernah Ditaruh di pinggir pantai Mutiara selalu ada di laut yang lepas dan dalam Makanya kalau ingin mutiara Berarti harus masuk ke laut lepas dan berenang Mutiara hanya miliknya orang-orang yang mau berenang Dan mutiara tidak pernah akan diberikan pada orang-orang yang hanya lihat-lihat pantai Lihat-lihat pantai dapatnya cangkang kerang Bukan dapat mutiara Mutiara adanya di dasar laut Makanya untuk dewasa pun Kita barangkali harus diterpa oleh kesulitan Ujian, cobaan Seberapa kuat kita menghadapi itu Saat kita diberikan ujian dan cobaan Tapi tidak percaya kalau ujian dan cobaan itu sebagai bimbingan Bahkan ujian dan cobaan dianggap sebagai hukuman Kita tidak akan pernah dewasa Jadi saya perhatikan Orang-orang yang mencapai kedewasaan dalam hidupnya Mereka yang sudah bisa menjadikan kesulitan sebagai bimbingan Bukan sebagai hukuman Makanya dia tidak pernah mengeluh Dia bisa menerima kenyataan Karena apa? Kedewasaannya mengantarkan dia untuk memahami Kedewasaannya mengantarkan dia untuk menerima Karena apa? Tidak mungkin kita bisa menerima tanpa memahami Karena kunci untuk bisa menerima adalah memahami Makanya cinta dimulai dengan memahami Maka berikutnya baru menerima Berikutnya baru rela berkorban Itulah indikator cinta Kalau begitu kita sudah punya cinta kepada Allah Ada orang yang mengatakan Saya cinta kepada Allah Saya tanya Sudah memahami belum? Sudah bisa menerima? Kalau tidak memahami tidak bisa menerima Bagaimana bisa rela berkorban? Itu sebabnya untuk Allah saja Masih hitung-hitungan Luar biasa anehnya Jadi tugasnya para rasul yang kedua Membebaskan penyakit kulit Penyakit apa? Penyakit ngerti sesuatu luarnya saja Ngerti alam semesta luarnya saja Beda dengan orang yang mengerti dalamnya Coba lihat Di sini ada air Orang awam saya tanya Ini apa Bu? Ini apa Pak? Ini air Lihat apa Bapak dalam air? Ya air Nggak lihat apa? Tapi orang yang Seorang ilmuwan yang Menyelidiki air Oh di sini ada mineral Sudah mulai cerita mineral Apa saja? Oh ada kalsium Ada argentum Ada ginsum Ada sulfur Ada pospor Semua mineral semesta Ada dalam air Makanya air ini disebutnya Air mineral Lalu dia bisa menyerankan pada orang Banyak-banyak minum air Karena dalam air ada mineral Tapi mineral kemudian diklasifikasi Oh tidak semua mineral dibutuhkan tubuh Lalu bikin saringan Namanya reverse osmosis Bikin pabrik air yang pakai RO Reverse osmosis Yang bisa lolos Yang dibutuhkan tubuh Yang tidak dibutuhkan tubuh Nggak lolos Harga airnya naik Diberi nama macam-macam harganya Air saya karakternya begini-begini Kan gitu Gara-gara dia tahu air Dia jadi Banyak uang Yang tahu air Ini apa Mas? Air Sudah beda Berikutnya ada lagi Apa yang kau lihat dari air? Oh Air ini Perpaduan dari hidrogen dan oksigen Rumus merekolnya H2O Unsur api Unsur api bertemu Jadi unsur yang lembut Namanya air Tapi saat bertemu Pusat Pusat Muatannya Tidak berada di satu titik Makanya air menjadi molekul yang Polar Sudah terpolarisasi sejak alamiahnya Disebut Polarisasi alamiah Wah Kalau begitu Air itu Aktif dong Karena molekulnya polar Pusat muatan negatif dan positif Tidak berada di satu titik Makanya molekul air selalu bergerombol Akibatnya air menjadi molekul yang sangat aktif Saat dia bergerombol Berarti dia menampung energi potensial Berarti kalau dipisahkan gerombolannya Akan melepaskan energi Wah Kalau gitu saya bikin microwave Yang tahu air Sampai di titik itu Bikin microwave Punya microwave di rumah Begitu ringan Punya microwave Betul gak? Tidak usah menyalakan kompor Semua makanan kan mengandung air Air dalam makanan Itu bersifat polar Begitu dikasih gelombang pendek Dirontokkan ikatan molekulnya Keluarlah panas Makanya dalam hitungan detik Semua makanan yang mau kita makan Yang kita santap Berubah menjadi panas Ibu-ibu sering pakai microwave Mungkin belum mengerti Kalau gak saya ngomong seperti ini Dari mana microwave itu? Dari orang yang mengerti air agak dalam Yang penyakit kulit Mengerti air luarnya saja Biasa saja Makanya ada macam produk-produk air Ada produk A Produk B Produk C Oh saru awa Air sama air Kalau diminum Gak ngerti dia Ada air yang bisa masuk ke sel Saking lembutnya Ketika masuk sel Sel jadi terpenuhi Dengan kebutuhan sel Semua nutrisi sel terpenuhi Akibatnya apa? Yang masuk ke dalam sel Kulitnya jadi segar Kulitnya segar Jadi hidupnya juga segar Mukanya lucir-lucir Tapi selucir-lucirnya muka Kalau jiwanya penuh dengan kemarahan Banyak tikusnya Tetap aja Kelihatan ya Kayak uka-uka Begitu kita mengerti air dalam lain Subhanallah Oh ternyata air itu aktif Makanya dia menjadi pelarut yang sangat bagus Makanya kalau digunakan untuk Untuk apa? Untuk orang yang dehidrasi Karena kekurangan air Digunakan untuk bahan infus Dikasih tekanan sedikit Masuk ke dalam aliran darah Orang yang tadinya sekarat Bisa tertolong kembali Air Karena 80% darah itu adalah air Mengerti air Orang bisa sejahtera Bahkan Profesor Mas Ruemoto mengatakan The true power of water Aku menemukan Tuhan lewat air Air bisa menjadi jalan Menemukan Tuhan Kenapa? Karena air ciptaan Tuhan Tuhan mewujudkan diri Sebagai perwujudan dirinya Itulah air Makanya menyelidiki Kecerdasan semesta dalam air Mengatalkan orang Untuk mengenali kecerdasan Tuhan Yang tanpa batas Ngerti? Kalau orang yang penyakit kulit Lihat air Cair Orang yang dalam Lihat air Nih teknologi apa nih Yang bisa dimanfaatkan Karena dalam Makanya hadiah dari Allah Untuk mereka yang bebas Dari penyakit kulit Dia juga akan dibarkahi oleh semesta Betul? Iya kan ada yang punya Pabrik air apa Pabrik air apa Macam-macam Jenis air Saya tidak menyebut Namanya Karena saya tidak Dapat pesanan Saya netral Saya netral Karena tidak ada yang Membiayai saya untuk cerama Karena saya hanya menjadi Kepancangan Tuhan Saja untuk menyampaikan Kebenaran ini Nah Tugas Rasul yang ketiga adalah Membangkitkan Orang yang mati Mungkin banyak orang yang merasa hidup ya Karena aktif olahraga itu Itu hidup tubuhnya saja Tapi kesadarannya tidak hidup Bahkan menyadari nafas saja Dia tidak pernah sadar Makanya kenapa Orang-orang yang latihan menenangkan diri Lalu memfokuskan pikiran pada nafas Karena menyadari nafas Sebagai sumber kehidupan Itulah latihan Untuk menemukan sebuah kesadaran Bagaimana jiwa yang mati ini Bisa dibangkitkan Ya tentu saja Cara Allah Membangkitkan jiwa yang mati Itu sudah diberi caranya Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah Ada dialog Antara Nabi Ibrahim Dengan umatnya Dialognya seperti ini Kamu saksikan negeri-negeri yang telah hancur Ini bukan cerita negeri-negara Negeri yang telah hancur itu Adalah jiwa-jiwa yang telah mengalami kehancuran Dan dia sudah mati Sudah porak-poranda Lalu ada pertanyaan di situ Tuhan bagaimana caranya Menghidupkan kembali negeri yang telah hancur ini Apa jawaban Tuhan Matikan orang itu selama 100 tahun Oh keren banget Cara untuk membangkitkan kematian jiwa Kata Quran Matikan orang itu selama 100 tahun Setelah itu tanya dia Berapa lama kamu berada di sini Sehari atau setengah hari Itu ayat yang luar biasa Ada di situ sehari atau setengah hari Tapi dimatikan 100 tahun Tentu saja 100 tahun ini Bahasa spiritual Bahasa Arab Dibacanya dari mana Dari 001 Kalau kamu bisa mengenolkan yang luar Mengenolkan yang dalam Kamu akan menemukan yang satu Yang satu adalah dia Allah yang maha segalanya Yang ada dalam dirimu Lebih dekat padamu Daripada uratna di lehermu Kedatangan Allah Itulah kebangkitan jiwamu Karena dengan seperti itu Jiwamu akan merasa bersama dia Dan hidup bersama dengan dia Ketika jiwa hidup bersama dengan Allah Menyerap sipat-sipatnya Maka jiwa akan memiliki kesadaran ketuhanan Memandang sesuatu dari sudut pandang Allah Berbeda dengan memandang sesuatu dari sudut pandang manusia Inilah inti sari Makanya di Quran surat Al-Imran Ayat 49 Diabadikan Di Quran surat Al-Maidah Ayat 110 Diabadikan Tiga tugas para rasul Ke alam semesta ini Menyembuhkan penyakit buta Menyembuhkan penyakit kulit Dan Membebaskan kematian jiwa Jadi kalau ada orang mohon maaf Kelihatan seperti beragama Kelihatan seperti bertuhan Tapi Tuhan yang dia sembah Bukan Tuhan yang menciptakan dia Tapi Tuhan ciptaan dia sendiri Persepsi dia sendiri Lihat Dia akan gagal Membuka keterbukaan mata kulit Dia juga akan gagal Menyebuhkan penyakit kulit Dan juga akan gagal Mengalami kiamat di dalam dirinya Kiamat terlalu jauh bagi dia Walaupun kata rasul Kiamat sudah dekat Saudakallahul adzim Barakallahu liwalakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam perjalanan panjang ini Tak terasa Mata air Mata menetes Ada kerinduan Yang mendalam Ku teringatakan Keagunganmu Kasih Ku nantikan cahaya bintang Yang terangi gelapnya malam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!